Halo guys, ini dia Mazda CX-8 yang versi Elite. Ini trim termahal dari Mazda CX-8 dan baru-baru menemui unit ini. Ini CX-8 ini, dia tuh satu kelas di bawahnya, di bawah Mazda CX-9 dan di atas CX-5. Dan CX-8 ini dia 7 seater alias 7 penumpang. Untuk harga yang tipe Elite ini dia 750 juta rupiah. Jadi ada dua tipe ya, tipe Touring sama tipe Elite. Dan ini juga Mazda CX-8 ya, berulangnya dari Malaysia ya, bukan Jepang seperti kebanyakan produk Mazda lain. Untuk unit ada di Mazda Bandung 1, untuk kontak marketingnya kalau hard ya, ada di description. Headline-nya dia LED, dia seperti ini, LED projector, hingga ciri keras Mazda seperti ini. Ini posisi lampu senja sekaligus sama DRL. Dan lampunya juga dia yang tipe Elite ini dia tuh bisa menyelesaikan setir. Jadi kalau misalkan kita lagi belok kanan atau belok kiri, dia tuh lampunya bakal mengikutin setir ya. Sain disini dia masih buah lamp, belum LED kecuali lampu utamanya, dia LED semua. Grill ciri khas Mazda dia tuh kodo, dan ini ada 6 bilah krum ya. Ini tipis seperti ini. Ini seperti ini, di balik gimbal juga dia ada list krum, dan ada 4 buah sensor depan. Khusus yang tipe Elite juga dia punya Mazda i-articense ya, seperti RCTA, Smart City Brake Support, dan lain sebagainya dia tuh ada nih yang tipe Elite. Foclampnya juga sudah LED, dan ini projector. Untuk velgnya juga dia pakai band 19 inci, bandnya pakai toyoproxess. Profil bandnya dia pakai 225-55-ring 19, dan finishnya dia gunmetal, seperti ini. Ada set over finder, dia juga ada size card emblem krum, sandy spion, spion juga dia suara body, dan posisi spion di tangkai pintu. Dan Mazda CX-8 dia punya kamera 360 nih, kamera 360 juga dia bakal keluar di CX-5 yang facelift. Window line dia disini krum, dia juga di blackout pilar, dan ini blackoutnya warna hitam glossy. Tapi CX-8 all type ngerasaan roof ya, mau yang tipe touring sama tipe Elite. Handle-nya disini dia mau di tarik, dia sama ada body, dan tetap punya smart key ya. Sekarang coba kita ke dalam. Untuk bagi indoor trim, dia bahannya kulit, dan ini beda nih sama tipe touring. Dia tuh nampak leather, disini juga kulit. Sampai atas ini dia juga soft touch. Door handle disini dia aluminium. Ada list hood panel dengan list krum, dengan porindo yang all auto ya. Auto up and down, jadi ini semua pintu aja all auto, baik auto up maupun down. Lengkap dengan window lock serta central lock. Disini sudah tick mirror, lengkap dengan electric key track, dengan aksen black glossy bagian sini. Disini dia juga kulit, di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker. Speaker juga dia ambilnya bose dengan pengaturan jog yang sudah elektrik. Ini ada pengaturan declining, sliding, head adjuster, serta ini ya, lombor support, dan tetap punya memorisi sebanyak 2 shot bagian sini nih. Yang CS8 dia Sibiu Malaysia, bukan dari Jepang. Untuk transmisi cuma metik ya, gak ada yang manual. Ini gak ciri khas Mazda ya, dia tuh pada gasnya moda organ. Ada footrest disitu, disini ada tos membuka tanki, serta cup mesin. Yang tipe elite dia punya power backdoor. I-stop dia juga standar. Nah ini nih, dia punya landepad warning, traction control, view camera 360, serta sosok parkir. Kombinasi ya, yaitu sama coklat tua, sama warna hitam. Ini ada kisih AC pula, dan dilapisi chrome, pandai seperti sini, semuanya soft touch. Kuncinya kayak gini nih. Ini ciri khas Mazda juga, dia kayak gini smart key-nya. Dia juga bisa buka power backdoor bagian sini dari kunci. Sekarang coba kita start up kondisi pintu terbuka ya. Sampai kita dengarkan suara mesinnya nih. Nah kalau mau starter, kita mesti tekan pedal rem sama ini ya. Tekan start stop engine. Nah begini. Pasal start up-nya. Dan dia juga punya HOD nih, head up display. Seperti ini. Untuk spirometer, yang ini juga CX-8 mirip kayak yang CX-5 juga. CX-5 yang sebelum facelift. Nah kayak gini, dia juga, MID-nya dia mirip kayak CX-5. Di sini juga pengaturan yang main di, dia ada ini ya. Ada sisa bensin. Ini ada tadi, ada trip A, trip B. Ada maintenance monitor. Landed pattern warning. Sisa bensin. Ini mereka kayaknya ke trip A dan trip B. Kayak gini ya. Dia juga digital. Di sini juga ada detail konsumsi BBM bagian atas. Di bawah dia ada outside temperatur. Odometer, serta ini ya. Serta jarum tanky. Yang di kanan digital. Tapi yang di sini masih analog biasa. Di sini buat ini ya. Buat brightness nih. Buat ngentupin speedometer. Di kiri ada indikator posisi persneling. Setirnya kayak gini. Modanya dia tiga palang. Kasonnya kayak gitu. Nah kayak gini. Di kiri lengkap dengan audio sling switch. Ada voice comment sama info. Di kanan dia ada pengaturan cruise control. Air brake tetap lengkap ya. Dia sampai ke pilar. Dan totalnya 6. Pengaturan setir tetap lengkap. Dia teleskopik seperti ini. Setir juga dia dilapisi kulit. Dengan tuas wiper yang sudah auto nih. Juga bisa diatorin tofaltunya. Dan ada wiper belakang. Pengaturan headlamp dia juga sudah auto. Dan lengkap dengan saklar fog lamp yang integrated. Ini ada Twitter. Emblem bose. Di driver dia lengkap dengan handgrip. Sunvisor di sini lengkap dengan vanity mirror. Dan ada lampunya kayak gini. Tapi masih bohlam. Ada lampu kabin. Dan ini LED lampu kabinnya. Ini juga ada amelette bagian sini. Tapi CXD gak ada sunroof. Mau yang tipe RX sama touring gak ada ya. Di sini ada tapak kacamata. Sepian tengah juga sudah auto dimming kayak gini. Ini fitur-fitur. Eh ya aktif sensisnya disini ya. Di spion. Ada misspeaker. Cirkas Mazda. Dan ini head unitnya juga OM. Dan ini support Apple CarPlay sama Android Auto nih. Yang CX8. Tapi sekarang udah gak ada ini lagi ya. Gak ada input CD lagi nih. Karena juga udah gak jaman lagi nih. Ipuk CD sama MP3. Coba saya tes suara. Kayak gini. Tuh. Kayak gini. Ini suaranya kayak gini kurang lebih. Ini juga bisa navigasi. Tapi navigasinya cuma kompas. Jadi kalau misalkan mau peta beneran ya pake ini ya. Pake. Apple CarPlay atau gak Android Auto. Di sini juga settingnya kayak gini. Ini CX8 Mazda seperti ini. Dari safety. Suara. Jam. Vehicle. Device. System. Dan lain sebagainya nih. Tuh. Kayak gini kurang lebih. Nah kayak gini. Ini juga lengketnya banyak. Disini gak banyak bagian sini soft touch. Ada 2 bokeh CAC. Lalu tuh mirip kayak CX5. Juga ada hazard. Dan ini banyak bagian sini juga soft touch. Tapi disini ada indikator seedpad loh. Seedpad baris kedua dan ketiga. Kayak gini. AC juga sudah digital. Dan ini auto climate control ya. Ini dual zone juga. Pengaturan kesemburan dia lengkap nih. Sampai ke kaca depan. Tuk front defogger. Ada redifogger. Ini buat speed find. Ini buat suhunya. Ini buat heater seat nih. Ini juga ada heater seat. Di sisi penumpang. Di driver juga sama. Gini. Ini buat open close air. Ada AC belakang juga ya. Sama buat on off AC nih. Ini buat on off AC. Dan AC juga bisa di echo. Ada laci penyimpanan. Dan transmisi tetap sama ya. Dia gear AT 6 speed. Circus master juga. Dia 6 speed kreatif. Dan kalau saya mundur kan. Dia punya kamera 360. Ini jangan terganggu ya. Ini kan efek dari kamera sih. Bukan dari audionya. Ada mode tritonic. Tapi dia gak ada pedal shift. Ada sport sama normal. Tapi gak ada echo mode. Sudah tikpar break. Dengan auto hold juga. Dan ada commander audio nih. Bagian sini. Ada 2 buah cup holder. Amrace juga dia. Kulit dan ini masing-masing bisa dibuka. Nah nih. Dia 2 level. Ada laci penyimpanan lagi. Dan input USB sama aux disini. Di console box. Jok juga yang tipe. Elite ini dia kulit. Dan ini napa leather ya kulitnya. Ini juga ada airbag bagian kursi. Seatpad disini dengan high gesture. High grip disini moda retrack. Sun visor. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan ada lampunya nih. Tuh. Tapi masih buah lamp. Belum LED. Ini CB Malaysia ya. Bukan CB Jepang. Ini airbag sisi penumpang depan. Bahan ada sport disini. Soft touch. Dengan list foot panel. Laci disini juga dia. Soft opening. Kayak gini. Dia juga ada list aluminium. Bagian bawah sini. Dan ini layout dari dot rimnya. Oke. Yuk coba kita ke baris kedua. Untuk baris kedua sama ya. Ini bagian dot rim juga. Dia sama. Bahannya di bagian sini kulit. Dan ini napa leather. Sampai sini juga sama dia soft touch. Dan dia juga ada tiranya nih. Tapi tiranya masih manual. Door handle disini aluminium. Dengan power window yang all auto. Auto turun. Disini auto naik. Di bawah ada cup holder. Door packnya dan speaker. Speakernya tetap bose. Dan untuk akomodasi baris kedua. Ini oke loh. Ini lumayan. Ini opel posisi sliding paling maju. Ada space tiga jari. Dan di sisi driver. Ini coba kita buka dulu. Dia ada CP pocket. Dan ini dua level nih. Dua sisi nih. Ini yang pertama. Yang kedua disini. Dia lebih atas. Di sisi penumpang-numpang juga sama. Dia ada. CP pocket seperti ini. Kayak gini. Dan AC bukan dual zone. Tapi dia triple zone. Jadi di belakang juga bisa set sudara masing-masing. Tetap lengkap ya. Apakah tersemburan dia sampai ke kaki ya. Tapi gak ada ke kaca. Dapat tuh ke phone divoger. Temperatur juga bisa heater ya. Dia sampai panas. Sampai 32 derajat. Ini kayak gini. Sampai 28. Ini juga ada off-nya. Dan ini bad speed fan. Ada dua buah kisya C. Di sini masih kena tunneling. Tapi ini penggerak roda depan. Udah gak ada apa-apa lagi ya. Nah kayak gini. Dan ini layout dari dashboard dan nutrim ini. Mazda CX-8 yang Elite. Tuh. Di sini juga ada lampu kabin. Dan sudah LED juga. Hang grip belakang modern retrek. Lengkap dengan hook. Dan ada tray juga di sini. Seat plate belakang dia rapi. Dengan headrest yang against the bar dodonya. Dan yang tipe Elite. Dia kursinya 6 seater. Bukan 2 seater seperti yang tipe touring. Ini juga ada amres juga nih. Di masing-masing kursi. Tetap ada ini ya. Ada power light bentuk USB. Buat kecas. Setelah di sini ada double cup holder. Dan ada heater seat lagi nih. Di sisi penumpang belakang kiri kanan sama nih. Dia ada heater seat. Dan ini gak bisa dibuka. Jadi ini fix. Di bawah sini juga dia ada laci penyimpanan lagi. Di bagian sini. Untuk kursi tetap bisa sliding ya. Ini slidingnya paling mundur segini. Kalau dimundurnya lega banget ya. Dan kalau dimajukan juga dia. Nih. Ini masih oke nih. Ada space-nya tadi 4 jari. Untuk headroom baris kedua dia. Ini lega juga nih. Gak sempit. Oke. Yuk coba kita ke bagas di belakang dulu ya. Sebelum kita coba kursi. Baris ketiga. Ini tuas rikannya di sini ya. Buat ngedebatin kursi. Untuk rem belakang disitu cakram. Stolp rem belakang juga dia sudah LED. Seperti ini. Dia kayak gini. Ini posisi lampu rem. Dan dia masih bohlam cuma lepasan aja. Untuk lampu mundur juga sama nih. Masih bohlam. Ini juga ada tesan skreatif teknologi. Sasop akhir dia tetap lengkap. 4 titik dan ada kamera mundur. Bagasi dia juga pakai ini ya. Pakai tombol. Dan ini power factory yang tipe elite. Nah seperti ini. Tuh. Ini gak space bagasinya lumayan besar. Walaupun kursinya dia ditegakin. Dan kalau misalkan kita buka ini. Dia juga ada laci penyimpanan nih. Ada laci penyimpanan. Sekaligus di bawah dia ada masyarak. Tapi dia bahan syaraknya dia space ever ya. Bukan full size. Di bawah juga ada penyimpanan doang klat. Segala macam. Di sisi kiri ada laci penyimpanan. Di kanan juga ada power outlet. Kayak gini. Ada hook juga bagian kanan. Serta di kiri juga ada hook. Nah kalau mau lipat kursi gampang ya. Ini tinggal tarik terus di sini. Ini kita tinggal tarik. Dan headrestnya bakal ngelipat duluan. Tinggal kita tarik selagi nih. Buat ngelipat kursinya nih. Tuh. Seperti ini. Split pelipatannya dia 50-50. Tapi memang gak bisa direclining. Ini yang kedua kayak gini. Nah kita tarik dulu. Ya headrestnya bakal melipat. Dan nih. Nah. Ini special rata bagasi nih. Kalau misalkan kursi baris ketiganya terlipat. Kalau mau balikin gampang ya tinggal tarik terus itu. Dan kita tegakkan lagi headrestnya. Tapi masih manual ya. Dia belum electric. Nah kayak gini. Kalau mau tutup bar back door gampang. Tinggal mencetok sini nih. Dan ini disebelakannya secara for all. Mazda CX-8 yang elite. Nih. Di belakangnya langkat dengan rewiper. Ada redivogger dengan hemo soplem. Serta apospeller dan antena model syafin. Muffernya ganda ya. Itu di kiri kanan nih. Kayak gini. Untuk teki bensin disini dia. Bensin tambah tembak. Dan tetap bisa minimal Oktaz 90 loh. Walaupun dia CX-8 loh. Jadi minimal per toilet ya. Jadi masih aman nih. Kalau misalkan diisi Oktaz 90. Nah. Untuk akses ke baris ketiga aja bisa dari sini. Atau kan dari sini nih. Dari tuas sini ya. Nah dia modalnya sliding. Bukan atas tambah. Nah kayak gini. Nah kalau misalkan mau akses ke belakang kayak gini ya. Tuh. Nah untuk kursi baris ketiga. Dia kayak gini. Nah. Ini sebenarnya masih oke. Tuh. Ini space-nya ada lima jari. Cuman posisi duduk memang agak jongkok. Tapi memang latinya gak begitu tinggi sih. Tapi masih oke lah. Di sini ada cup holder sama laci penyimpanan. Di belakang udah gak ada hand grip lagi. Dan ada lampu kabin nih bagian belakang. Di belakang tetap ada speaker. Dan seatbelt dia tetap rapi. Headrest disini adjustable. Dodo nya. Dan pelipatan dia speed 50-50. Kayak gini. Untuk headroom baris ketiga. Kalau buat orang setinggi saya. Dia pas-pasan. Setinggi 178. Di sini ada cup holder sama laci penyimpanan. Serta ada ini nih. Ada speaker belakang. Oke. Yuk coba kita ke depan. Kayak gini. Jog juga tadi dia isofix ya. Yang selain di kiri juga dia bisa dilepat dari sisi kanan ya. Bukan hanya di kiri aja. Untuk sisi penyimpanan depan dia juga punya smart key. Dan pengaturan jog tetap elektrik. Dia ada pengaturan reclining. Sliding. Dan tetap ada register ya. Nih. Tapi cuma satu sisi aja sih. Di belakang sini dia ada power outlet. Kayak gini. Di baris pertama. Di sini dia ada ini ya. Ada bass of touch. Dan nilai auto-dial speed nya secara for all dari penyimpanan depan. Tuh. Ini bass air brake kursi bagian sini. Untuk mesinnya persis ya. Kayak Mazda CX-5. Dia pakai Sky Active G. Dan ini. 2500 cms pas silinder. Nah. Kayak gini. Dia 2500 cms pas silinder. Output tenaga dia. 190 hp. Dengan torsi dia. 252 Nm. Setelah dia Sky Active Technology. Ini modul ABS nya. Urung mesin dia juga sudah dicat. Kayak gini. Untuk kap mesin juga sudah dicat. Dan lengkap dengan perdam. Untuk drive tenaga tentunya penggerak roda depan. Oke. Demikian video saya mengenai Mazda CX-8 yang Elite. Terima kasih telah memastikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton.